Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan hari ini Gue mau sharing tentang Ini Single page Jadi kayak Misalnya lo pengen jadi afiliator Atau lo pengen jadi youtuber Atau lo pengen jadi Apa namanya Content creator yang emang pengen nge-save Link-link yang ada di Platform lo Di dalam satu halaman gitu Dan lo pengen bikin itu Dengan Sesuatu yang gratis Gratis Jadi Sebenernya kalau misalnya kita pengen bikin Landing page atau single page gitu kan Butuh ini ya Butuh website ya Butuh domain Butuh hosting gitu Nah tapi Ini ada cara yang menarik yang Gue juga dapet dari ilmu dari Salah satu youtuber gitu Dan Tentunya kayak gini nih ya temen-temen ya Single page biar kebayang Tentunya kayak gini Misalnya lo ngebuka Instagram lo di handphone Terus lo ada Link bio gini kan Bisa di klik nih Nah Nyampenya kesini temen-temen Gitu Nah ini ada Ada email Ada youtube Ada instagram Ada tiktok Nah ini ada Maksudnya ini Media sosial yang lo punya ya Yang di apa Yang ada di Yang lo punya lah pokoknya gitu lah Nah ini adalah link-link yang emang Bisa orang pencet Gitu Nah misalnya Lo pengen Punya link Tokopedia Katakanlah lo Punya jualan Mobil-mobilan Misalnya Terus di dalamnya Toko lo tuh banyak banget ya Ada mobil-mobilan Ada Tas Tas anak Misalnya ada baju anak Nah Kalau orang disuruh berkunjung ke Tokopedia Kan kadang orang males gitu ya Sedangkan Misalnya lo Jual nih kayak gue nih Misalnya gue jual donat gitu ya Ini linknya ini kan biasanya gue bilang Ayo coba klik Silahkan klik aja linknya di bio ya Nah pas dia klik disini Klik sini Dia masuk kesini Nah disini ntar ada nomernya tuh Donat kiloan misalnya kayak gitu ya Nah kayak gitu Jadi Sebenernya tujuannya button ini tuh Untuk Memudahkan orang yang pengen Berkomunikasi sama lo secara langsung Atau Menuju ke dagangan lo Yang lebih Cepet gitu Lebih mudah gitu aja sih sebenernya Nah ini kalau misalnya yang ini kan Gue link link youtube gitu ya Link link youtube Misalnya ini kayak ini nih Ada lagi nih Warga lab Warga lab Ini warga lab Ini kita pencet nih warga lab Clink Nah Nah kalau warga lab sendiri Dia itu udah langsung ada link Dia itu udah langsung ada link Kayak goret pengusir teks aromater Lavender Goket Dan lain-lain ini Udah menuju ke link Shopee Nah ini ada tetapi ada juga Gue cantumin link Tokopedia sama link Nazadanya Nah misalnya gue pengen beli ini ya Misalnya gue pengen beli ini Ya udah gue tinggal klik Nah udah langsung ke Shopee gue Eh langsung ke Shopee nya warga lab maksudnya Abis itu udah deh Lo bisa tinggal beli Atau si customer nya bisa beli gitu Si followers lo beli Kayak gitu sih sebenernya Nah Nah gimana sih bikin link kayak gini Dan gratis Ya Ayo mari kita mulai sekarang langsung Pertama-tama Close-closein dulu Biar gak terlalu berat Kita buka ke Links L-I-N-K dot ID Ya kan Terus lo sign in Eh lo sign up Disini Klik aja sign up Lo masukin email lo Email Lo mau pake email Email biasa lah Pokoknya email Email lo biasa Terus Ya ya masukin ini semua Nanti Jangan lupa di checklist ininya Abis itu Udah Nanti lo cek di email lo Ada verification code Yang harus lo klik Jadi kayak Verification link gitu Nanti lo klik di Linknya itu Nanti Dia langsung aktifasi Katakan lah Gue udah login Misalnya gue login Nah Misalnya gue login ya Nanti Lo akan ada kolom kayak gini Link Appearance Statistic Sama order Nah Untuk Statistic sama order ini ya Kalau lo punya lapak dagangan Yang emang orang Apa Beli Ya bisa melakukan pembelian Ya disini ada Ada perhitungannya tuh Enaknya gitu Nah ini Kalau statistik tuh Dalam Dalam beberapa hari Atau bertanggal berapa Ketanggal berapa Orang tuh ngeklik Ngeklik yang mana gitu Lo bisa liat nih Yang mana sih yang paling banyak di klik Misalnya ini cara mudah Berikan di reels Gue ketahuan tuh Dari semua button yang ada Itu yang paling banyak Dipenjat orang gitu Kayak gitu-gitu sih Sebenernya Terus Kalau Appearance Itu ngeganti Banner di atas sini Jadi disini kan ada Banner ya Kayak tadi tuh Kayak si Warga Lab tuh Nih Kita liat lagi ulang ya Nih Ini kan ada banner nih Desainnya Nah lo gak Lo isinya disini nih Isinya disini Banner ini Isinya disini Di upload Kalau gue gak ada Karena gak perlu Gitu Terus lo Pilih foto Ya kan Foto bisnis lo Foto-foto profil lo sendiri Boleh Terus Ini adalah Bionya Apa nih Bionya apa Lu Tentang lo Tentang bisnis lo Segala macem Nah Terus Ini adalah Sosial media yang lo punya Lo tinggal pencetannya Misalnya lo punya website Lo ketik website Lo masukin linknya Websitenya apa Ntar nongol disini Gitu Lo punya apa Punya whatsapp Punya facebook Yang pengen lo masukin Lo taruh disini Nanti Nanti ada gitu Otomatis Nah ini untuk backgroundnya Temen-temen Background ini kan Gue gambarnya Gambar copy ya Nah ini bisa Yang disediain sih Ini sebenarnya yang gratis Cuma kalau misalnya Pengen custom Lo bisa pilih disini Temen-temen Paling bawahnya nih Ada bacaan background Lo pilih disini Ada bacaan custom Lo pencet Klik gitu Nanti lo pilih Masuk Misalnya ini Oh gak bisa ternyata Gue harus 360 760 Gue udah siapin Sebenernya Kalau gue yang File-file nya Di laptop gue Jadi Ini kan cuma contoh Intinya sebenarnya Lo bisa upload file nya Disini Kalau lo punya gambar sendiri Misalnya gambar foto Keluarga lo Atau siapakah Foto cewek lo Istri lo Bebas Nah ini background colornya Kalau lo pengen Pake satu color Misalnya yaudah Gue gak mau pake gambar Misalnya gue pengen pake Color aja Yudah bisa lo ganti disini Ini adalah Button-buttonnya nih Model-model buttonnya Gue pake yang ini Kayak komik-komikan Ini phone nya Udah Terus Setelah di Apprent Sudah didandanin Lo masukin link nya Link nya disini Lo tinggal add new blog Lo pilih Ada affiliate product Ada appointment Ada event Ada digital product Ada cycle product Ada videos Kayak gue nih videos Eh Enggak Gue links Ini videos nih Kalau videos tuh Misalnya lo naruh link nya Ntar di Di links lo ini Ada preview Videonya gitu Jadi Orang bisa liat cover-covernya langsung Gitu Kalau gue Malah saya takut berat gitu Bisa image Text Video course Gitu kan Email and phone number lah Macem-macem lah Ini chat subscribe Nah pokoknya nih Kalau misalnya pengen masukin link Misalnya lo pengen masukin link Tokopedia Lo Shopee lo dan lain-lain Pilih link Terus lo judulnya Misalnya Misalnya jualan Donut kiloan Misalnya Nah ini url nya Ini url nya lo ambil di mana Dari tokopedia lo Misalnya tokopedia nih Misalnya lo masuk Tokopedia seller lo Ya kan Terus Lo punya Daftar produk Misalnya nih Misalnya lo penjain ini Ini misalnya Nah misalnya Punya ini nih ya Ini tinggal lo copy aja nih Url disininya nih Lo masukin disini Lo paste Udah Gambarnya Ya lo tinggal Cari ya Gambar si Dagangan lo Itu aja tadi gitu Lo save aja Ini tinggal lo save doang kan Sebenernya Save as Eh gak bisa nih Kalau tokopedia Save Tetep gak bisa Jadi sebenernya Tinggal lo ganti aja Gitu Temen-temen ya Ini tinggal lo pilih gambarnya Toko dagangan lo Apaan gitu misalnya Habis itu Selesai Habis itu selesai Ini lo tinggal save aja Gitu Nanti Ada di bawah sini tuh Ya kan Ada kan Gitu Ini gue juga tombol button Gambar Youtube nya juga Gue ngambil dulu Di Google gitu Jadi cari yang PNG nya si Youtube Terus gue pake disini Gitu Kurang lebih kayak gitu temen-temen Jadi sebenernya Lo udah bisa Dagang Dagang apa Dagang di Instagram Dengan link yang mudah gitu Jadi mempermudahlah Untuk orang-orang Mengetahui apa aja Yang lo dagangin Gitu Karena kan Di Instagram lo kan Kayak gini nih Gue kan nih Nih kayak misalnya Orang abis ngeliat Ikan yang ini Bukan iklan sih Misalnya orang abis ngeliat Postingan gue yang ini nih Kayak ini nih Cek harga kal Gitu gitu kan Nah orang Arahnya aja langsung ke bio Nih Gue jualan Obat anti serangga nih Gitu kan Ke bio Pasti penyat bionya Masuk kesini Oh ini dia nih Pencet klik Beli dia Gitu Jadinya Ya temen-temen ya Kira-kira gitu Menggunakan link Semoga membantu Dan semoga bermanfaat Dan kalau emang bisa Berguna Tolong disebari temen-temen ya Jangan sendirian aja Tahunya Oke Terima kasih udah nonton Jangan lupa di like dan Comment Kalau misalnya ada pertanyaan Di subscribe Kalau mau Kalau enggak Enggak apa-apa Gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye